Ketua DPP PDI Perjuangan Syed Abdullah membagikan cerita Ganjar Pranowo yang disampaikan Puan Maharani ketika ibadah haji di Bekah Arab Saudi. Terita ini ia dapat kala bertemu dengan Puan Maharani pada Sabtu 1 Juli. Syed menirukan pernyataan Ganjar Pranowo bahwa ibadah haji 2023 menjadi ajang pengemblengah spiritual bagi Gubernur Jawa Tengah itu. Bahkan calon presiden usungan PDIP itu mengaku menjumpai banyak ulama dan habaib ketika di Tanah Suci. Menurut Syed, Ganjar juga bercerita berbagai pengalaman spiritualnya. Selama ibadah haji yang merasa dimudahkan jalannya meski tanpa menyanda status pejabat negara. Ganjar berhaji layaknya warga pada umumnya tidak ada pengawalan. Dalam kesempatan itu Ganjar mengaku tidak merasa panas meski cuaca tengah kerik-keriknya. Bahkan ia merasa ada energi yang menggerakannya kalah di Bekah. Ada pun niat Ganjar untuk berhaji layaknya warga pada umumnya. Ganjar juga memuji pelayanan haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Diketahui Ganjar tak hanya bertemu sejumlah ulama dan habaib di Mekah. Kata Syed, Gubernur Jawa Tengah itu juga berziarah ke Makam Al-Mukarram, almarhum Kiai Haji Maimun Subair. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!